Kemudian tawasul pada orang mati dalam doa-doa, orang yang wafat, misalnya ya, salawat menari ya, itu tawasulnya kepada Nabi. Bih kepada Nabi, itu berarti orang, tapi kalau salawat menjiat kepada salawatnya, Bih kepada salawat, ini beda ya, jadi kalau bihi kepada Nabi, itu dimasalahkan, maka ada ulama yang mempersoalkan salawat menari ya. Oke, enggak apa-apa saja, enggak menjelah, enggak, ma itu enggak, apalagi menganggap sesat, lebih-lebih menganggap syirik. Ada yang mengatakan bahwa membaca salawat nariah itu syirik. Ngaji onatolid, bin khatam ngajini, tutup sekolai, rhodok dulano seadoh, tapi ajokadohan. Jadi, gini loh, wawasan itu, cobalah, jangan pakai kata-kata kuda. Eh, kaca mata kuda ya, kaca mata kuda itu ngarep, jangan, ya noleh kiri kanan barang. Tapi juga kesuaiin, noleh mengguri kok nabrak malah. Tapi ini, sesungguhnya, kalau penyelan mengikuti ulama-ulama di Youtube ya, kalau orang alim itu enggak mungkin keluar kata-kata menjelah, menyalahkan, enggak. Nek sing alim, sing alim-alim itu. Tapi, neng sing, Youtube asal ngisi konten, memang iya. Ngkong ngaji, atau ngajinya kong, kak tak. Jadi, penyelan ikutilah kiai atau tokoh yang penyelan kena kelakuannya baik. Neng sing yang Youtube memang enggak bisa diteteksi sih. Ini wong-wong-wong-wong-wong, kita enggak bisa banyak tahu. Tapi, kalau masalah agama, belajarnya jangan Youtube ya. Kalau belajar pada orang, tapi kalau mengembangkan wawasan ya bolehlah. Tapi, kalau belajar ya bisa tersesat.